Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan-rekan notaris seluruh Indonesia Saat ini kita lagi ada di Solo Yang akan mengisi seminar tentang waris, insya Allah Saya ingin ikuti Bapak di WK Oh ya ini teman kita ini Nah ini saya lagi nge-vlog ini Saya ingin bikin Bapak di WK Perjanjian kawin nih, nanti akan saya upload di Youtube, di grup Kemarin kan ada yang Bapak di Jakarta Oke kawan-kawan rekan-rekan Tadi baru saja ada teman rekan notaris dari seluruh Raya Nah sekarang kita lihat ketentuan di dalam perjanjian kawin Kita akan membahas tentang perjanjian kawin Yang nantinya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Maupun bagi profesi jabatan notaris PPAT Di Indonesia Kita lihat ketentuan dalam Pasal 1 dan 6-1 tahun 1974 Tentang perkawinan Apa sih yang dimaksud dengan perkawinan itu Adalah ikatan lahir dan batin Antara seorang pria dengan seorang wanita Sebagai suami istri Dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga Yang bahagia dan kekal Berdasarkan ketuhanan yang masa Nah perjanjian kawin ini Menurut para ahli Salah satunya bisa saya kutip dari Pernyataan Suthojo Prawo Hamijoyo Yaitu perjanjian atau persetujuan Yang dibuat oleh calon suami Dan calon istri Sebelum atau pada saat perkawinan Dilangsungkan Untuk mengatur Akibat Akibat dari perkawinan Terhadap harta kekayaan mereka Nah Perjanjian peranikah Atau perjanjian sebelum perkawinan Jika perjanjian peranikah Yang dilakukan oleh Warga negara Indonesia Dengan warga negara Indonesia Dapat melindungi hak Dari anak-anak Dari perkawinan pertama Bila mana suami atau istri Yang sudah bercerai Baik cerai mati Ataupun cerai hidup Bahkan akan menikah lagi Misalnya Duda yang mempunyai anak Dari perkawinan sebelumnya Akan menikah Untuk kedua kalinya Dengan seorang perempuan Yang tidak kaya Dan kebetulan Duda tersebut adalah Seorang yang kaya raya Nah Dan dia juga membuat Perjanjian kawin Mengenai pemisahan hartanya Maka anak-anak Dari perkawinan pertama Akan dirugikan Apabila kelak Perkawinan tersebut Tidak berhasil Maka istri memperoleh Separuh dari milik Bersama suami istri Yang sebenarnya Hanya terdiri atas Harta kekayaan si suami Nah Bapak Ibu sekalian Terkait masalah Isi perjanjian peranikah itu Bisa bebas ya Asalkan tidak bertentangan Dengan kesusilaan Dan ketertiban umum Nah Perjanjian peranikah ini Tidak boleh dibuat Karena sebab Atau kausa Yang Palsu Atau terlarang Jadi dilarang Jadi kalau kita membuat Perjanjian peranikah Atau perjanjian kawin Terkait masalah Kausa Atau sebab-sebab Yang dilarang Oleh aturan Maka itu Dilarang Artinya Tidak dibuat Janji-janji Yang menyimpang Dari hak Yang timbul Dari kekuasaan Suami Sebagai kepala Perkawinan Hak yang timbul Dari kekuasaan Orang tua Atau dalam bahasa Belandanya adalah Ouder Lig Jemak Ya Hak yang ditentukan Undang-undang ini Bagi mempelai Yang hidup terlama Atau Langslenfende Exenot Dan tidak Dibuat perjanjian Yang mengandung Pelepasan hak Atas harta Peninggalan Orang-orang Yang menurunkannya Nah Mari kita lihat Bagaimana Bentuk perjanjian Peranikah Dan akibat Hukumnya Jika ditinjau Dari hukum Nasional Terkait Masalah Perjanjian Ini Kita menggunakan Teknik Dalam penumpulan Data Baik sekunder Melalui Studi Library Research Lalu Kita olah Pegumpulan itu Dengan Metode Deduktif Yaitu Dimulai dari Dasar-dasar Pengetahuan umum Dan kemudian Meneliti Hal yang bersifat khusus Sehingga Dari proses Analisa ini Kemudian Ditarik suatu Kesimpulan Nah Sekarang Kita masuk Ke inti Dari Pemasalahan Yaitu Urgensi Dilakukan Perjanjian Pranika ini Bagi warga negara Indonesia Dengan warga negara Indonesia Ataupun Dari Warga negara Indonesia Dan warga negara asing Jadi bisa dibuat Antara WNI dengan WNI Ataupun WNI dengan WNA Agar tetap dapat memiliki Tanah Dan properti di Indonesia Selain properti Perjanjian kawin ini Juga berguna Untuk memiliki saham Atas persiruan terbatas Yang mana Salah satu syaratnya adalah Yang bersangkutan harus Warga negara Indonesia Jika tidak adanya Perjanjian kawin WNI yang menikah WNI yang menikah dengan WNA Tidak bisa mengajukan Pinjaman Atau kredit Melalui bank Karena biasanya Pia bank akan meminta Akta perjanjian kawin Jika status WNI tersebut Menikah dengan WNA Maka akta perjanjian kawin ini Haruslah dibuat Sebelum terjadinya Pernikahan Nah Oleh ketentuan Dalam putusan MK itu Bisa dibuat Saat Pernikahan Maupun setelah pernikahan Nah Dasar pembuatan Perjanjian kawin ini Diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata Ya Jadi perjanjian kawin itu Harus dibuat dengan Akta notaris Ya Sebelum pernikahan Berlangsung Dan akan menjadi batal Bila tidak dibuat Secara demikian Nah perjanjian ini Akan mulai berlaku Pada saat Pernikahan dilangsungkan Tidak boleh ditentukan Saat lain untuk itu Tetapi dengan adanya Pertusan MK itu Pasal 147 ini Bisa dianulir Yaitu bisa dilaksanakan Setelah Perkawinan Nah Di dalam KUH perdata Yang kita lihat Sekarang ini Ketentuan yang mengatur Hak dan kepentingan Antara individu Individu dalam Masyarakat Berlaku mulai Januari 1848 Nah sejak adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Maka pendaftaran Atau pencatatan Perjanjian kawin Tidak lagi dilakukan Di Panitra Pengadilan Negeri Tetapi dilakukan Di KUA Untuk pasangan muslim Dan di catatan Sipil Untuk non muslim Dengan cara Dicatatkan Pada buku Akta nikah Mereka Nah Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ketentuan dalam Pasal 29 Mengatakan bahwasannya Pada waktu Atau sebelum Perkawinan dilangsungkan Kedua puluh pihak Atas persetujuan bersama Dapat mengadakan Perjanjian tertulis Yang disahkan oleh Pegawai pencatat Perkawinan Setelah mana Isinya berlaku juga Terhadap pihak ketiga Sepanjang pihak ketiga Tersangkut Nah Di dalam membuat Perjanjian Perkawinan Atau peranikah ini Sebelum terjadinya Pernikahan Tidaklah suatu hal Yang buruk Namun demikian Untuk pasangan Yang sesama WNI Masih banyak Yang canggung Karena dianggap Tidak saling percaya Padahal ini cukup Membantu untuk Kedepannya Jika terjadi Hal-hal yang tidak Diinginkan Dalam percayaan Nah Dengan adanya Perjanjian kawin ini Maka Akan menjadi jelas Dan mudah Tanpa harus berkecimpung Dalam masalah Terutama masalah Konogimi Dan masalah lainnya Karena sudah adanya Kesepakatan Yang jelas Dan mempunyai Ketuatan hukum Baik Bapak Ibu sekalian Secara singkat Saya sampaikan Tentang perjanjian kawin ini Nanti akan kita lanjutkan Saat di dalam Sedikit Untuk mengisi acara ini Dalam ketentuan Perjanjian kawinnya Oke Sampai nanti ya Tetap Dengan Perjanjian kawin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Lihat ketentuan di dalam pasal 21 UUPA Yang Yang sudah berlaku Yang sudah berlakunya undang-undang ini Memperoleh hak milik Karena pewarisan Tanpa wasiat Atau percampuran harta Karena perkawinan Nah Sebagai tindak lanjut Atas perkembangan Dan perlindungan Bagi warga negara asing Yang ada di Indonesia Maka Sejak lahirnya PP no. 103 tahun 2015 Yang sudah ada tentang pemilikan rumah tempat tinggal dan hunian oleh orang asing Yang bergedudukan di Indonesia Peraturan tersebut menyatakan bahwasannya Orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai Nah berdasarkan undang-undang keluarga negara yang lama Ada dua bentuk perkawinan campuran beserta permasalahannya Ini untuk pengetahuan kita bersama yaitu yang pertama Pria WNA menikah dengan WNI Ketentuan dalam pasal 8 undang-undang nomor 62 tahun 1958 Seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang asing Kehilangan keluarga negaraannya Apabila dalam waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu Nah kecuali kehilangan keluarga negara tersebut Ia menjadi tanpa keluarga negaraan Apabila suami ingin memperoleh keluarga negaraan Indonesia Maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Bagi WNA biasa Pasal 5 undang-undang nomor 62 tahun 1958 Karena sulitnya mendapatkan izin tinggal di Indonesia bagi laki-laki WNA Sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia Karena satu dan lain hal Biasanya faktor bahasa Faktor budaya Faktor keluarga besar Pekerjaan Pendidikan Dan lain-lain Maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan Nah oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian kita lihat Ketentuan yang kedua yaitu WNI Mohon maaf Wanita WNA Yang menikah dengan pria WNI Nah di Indonesia menganut asas keluarga negaraan tunggal Sehingga berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 62 tahun 1958 Apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI Ia dapat memperoleh keluarga negaraan Indonesia Tetapi pada saat yang sama Ia juga harus kehilangan keluarga negaraan asalnya Nah permohonan untuk menjadi WNI ini pun Harus dilakukan maksimal dalam waktu 1 tahun setelah pernikahan Nah sekarang akan menjadi masalah Bapak-Ibu sekalian Ketika suami meninggal dunia Ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Sehingga setiap kali melakukan perjalanan keluarga negeri Memerlukan rentry permit Yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor Nah bila suami meninggal Tanah hak milik yang diwariskan Suami harus segera dialihkan dalam waktu 1 tahun Tentu hanya ada dalam pasal 21 UPA Nah banyak lagi permasalahan yang lain Jika seorang wanita WNI tidak dapat bekerja Kecuali dengan sponsor perusahaan Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela Artinya sebagai istri atau ibu dari WNI Perempuan ini kehilangan hak kontribusi pada pendapatan rumah tangga Nah dari permasalahan mengenai keluarga negaraan lama di atas Pada prinsipnya undang-undang keluarga negaraan baru telah merevisi undang-undang keluarga negaraan tersebut Yang tertuang dalam pasal 19 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 2006 Yang menyatakan bahwasannya WNI yang kawin secara sah dengan WNI Dapat memperoleh keluarga negaraan Republik Indonesia Dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini Dapat dilakukan apabila yang bersangkutan Yaitu antara WNI dengan WNI tadi Sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut Atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut Nah kecuali dengan perolehan keluarga negaraan tersebut Mengakibatkan keluarga negaraan ganda Lihat pasal 19 ayat 2 Nah Bapak Ibu sekalian berdasarkan penjelasan pasal 19 undang-undang nomor 12 tadi Dapat disimpulkan bahwa seorang WNA yang menikah dengan WNI Ingin mendapatkan keluarga negara Indonesia Maka WNA tersebut dapat menjadi WNI sepenuhnya Apabila menyampaikan pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang Nah WNA yang telah disahkan menjadi WNI Berdasarkan ketentuan yang berlaku Maka status hukum WNA menjadi WNI Sama dengan WNI pada umumnya Nah artinya apa? Hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum nasional Di Indonesia ini bagi warga negaranya Nah ketentuan baru yang berlaku ini Telah menjadi permasalahan yang selama ini Sering terjadi mengenai sistem hukum Dari tempat suami istri bersama menjadi warga negara setelah perkawinan campuran dilangsungkan Nah Bapak-Ibu sekalian nanti akan kita lanjutkan lagi terkait masalah panamanya Bagaimana perjanjian kawin ini menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 Dilakukan amandemen ya Dari putusan tentang perkawinan bagi warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia Dan warga negara Indonesia dengan warga negara asing Nah itu akan kita lanjutkan ya Kebetulan ini acara akan segera dimulai Sampai nanti ya Bapak-Ibu sekalian Tetap stay tune di acara kita Untuk belajar tentang bagaimana perjanjian kawin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Rekan-rekan saudara Indonesia Ini saat ini ada di Alana Solo Kita akan melanjutkan bagaimana dengan perjanjian kawin Tadi sudah sebelum seminar kita vlog sebentar Dan sekarang kita lanjutkan dengan perjanjian kawin Nah bagaimana dengan perjanjian kawin ini Dibuat oleh dua calon pasangan suami istri ya Jelas itu ya Nah yang kemudian Terkait masalah kawinan ini Ini ada ketentuan yang perlu Bapak-Ibu perhatikan Terkait masalah perjanjian kawin yaitu Bahwasannya berdasarkan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat Mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Oleh pegawai pencatatan perkawinan Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga Sepanjang pihak ketiga tersangkut Artinya ini sudah mengikat ketentuan ini Yang memang harus diperhatikan Berikutnya Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan Bila mana melanggar batas-batas hukum Tadi sudah kita bahas ya di awal ya Bahwa perjanjian yang melanggar batas-batas hukum ini Tidak bisa kita buat aktanya Kemudian Perjanjian tersebut Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan Nah jika ketentuan ini Dapat kita telisik juga Terkara Kapan berlakunya perjanjian kawin Yang bisa berakibat atau berdampak Kepada Pihak ketiga maupun Kepada Pelaku-pelaku Tentang perjanjian kawin ini Nah berikutnya Selama perkawinan berlangsung Perjanjian tersebut Tidak dapat dirubah Kecuali jika Dari kedua belah pihak Ada persetujuan Untuk mengubah Dan perubahan Itu tidak merugikan pihak ketiga Nah Isi perjanjian kawin itu Dibagi menjadi tiga Yaitu Perjanjian kawin Dengan persatuan untung rugi Lihat ketentuan dalam pasal 155 KUHP Yang kedua Perjanjian perkawinan Dengan persatuan Hasil dan pendapatan Lihat ketentuan dalam pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lihat juga Perjanjian perkawinan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Atau pisah harta Sama sekali Ya Jadi Ada tiga Isi dari perjanjian kawin itu Yang harus kita ikuti Nah Perjanjian kawin ini Didaftarkan pada instansi Yang telah ditemukan Untuk memenuhi unsur Publisitas Jadi maka Harus didaftarkan Sehingga ini bisa mengikat Pada pihak ketiga Nah Pentingnya pendaftaran ini adalah Agar dapat memberikan Perlindungan Secara hukum Yang kuat terhadap pihak Yang membuatnya Dan juga Agar pihak ketiga Yang bersangkutan Mengetahui dan tunduk Pada perjanjian kawin tersebut Nah Apabila perjanjian kawin ini Tidak didaftarkan Bagaimana resikonya Maka perjanjian ini Hanya akan mengikat Dan berlaku Terhadap para pihak Yang membuatnya Hal ini diatur Sebagaimana dalam Pasal 1313 kawin berdata Bahwa suatu perjanjian Adalah suatu perbuatan Dimana satu orang Atau lebih Mengikatkan dirinya Terhadap orang lain Atau lebih Nah ketentuan Pasal 1340 kawin berdata Yaitu perjanjian Hanya berlaku Antara pihak Yang membuatnya Ya Sama seperti halnya Mengikat kepada Kedua belah pihak Nah Pencatatan pendaftaran Perkawinan ini Atau perjanjian kawin ini Untuk suami istri Yang beragama Islam Dilakukan di KUA Ya Ingat Bapak Ibu sekalian Dilakukan di KUA Untuk agama Islam Ya Lalu pencatatan Pendaftaran untuk suami istri Yang beragama non-Islam Dilakukan di kantor Catatan Sipil Nah perjanjian perkawinan ini Pada dasarnya Yang sudah dibuat Tidak dapat dirubah Selama perkawinan berlangsung Kecuali Bila dari kedua belah pihak Ada persetujuan Untuk merubah Dan perubahan tersebut Tidak merugikan Pihak ketiga Sebagaimana Punyi pasal 29 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 Nah Bapak Ibu sekalian Penikmat channel Youtube Ya Ada pendapat Para ahli Yaitu Menurut Temengkel Menyatakan bahwasannya Perjanjian perkawinan ini Biasanya dibuat Jika seorang yang Hendak kawin Mempunyai benda-benda Yang berharga Atau Mengharapkan Akan memperoleh kekayaan Misalnya Suatu warisan Nah Maka Ada kalanya Diadakan perjanjian perkawinan Karena perjanjian kawinan ini Adalah hak masing-masing Para pihak Dan yang Melatar belakangi Pihak-pihak tersebut Mengadakan perjanjian Adalah hak mereka Masing-masing Bapak-Ibu sekalian Penikmat Youtube YLC Ada beberapa Perbedaan ya Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang perkawinan Dan kompilasi Hukum Islam Tentang Kapan Waktu Pembuatan Perjanjian perkawinan Lalu Bentuk Perjanjian perkawinan Keabsahan Perjanjian perkawinan Persamaannya Isi Perjanjian Dari perkawinan Dasar Pembuatan Perjanjian perkawinan Hal-hal itu Nanti akan kita bahas Lebih dalam Dalam diskusi-diskusi Kenotariatan Di seminar-seminar Bapak-Ibu sekalian Dengan akta notaris Perjanjian yang Dibawa tangan ini Atau perjanjian Yang dibuat Di hadapan notaris Tetap harus disahkan Di hadapan Catatan Sipil Nah Disamping perbedaan Yang ada Dari ketiga peraturan Itu tadi KUHA Perdata Apa namanya KHI Dan juga Apa namanya Tentang undang-undang perkawinan Ya Undang-undang nomor 1 Tahun 74 Ketiga peraturan ini Sama-sama Mendasari Tentang pelaksanaan Perjanjian kawin tersebut Nah Jika kita lihat Dalam hal Perjanjian kawin Yang memang Benar-benar harus dibuat Secara notariel Itu memang wajib Untuk mengamankan Kedua belah pihak Dan pihak ketiga Ya Semoga bisa bermanfaat Tiga cuplikan video Mulai dari Tadi pagi Ya Sampai siang hari ini Kita mengupas tentang Perjanjian kawin Yang bisa dibuat Sebelum perkawinan Bahkan Dengan putusan MK itu Bisa dibuat setelah perkawinan Maka kita tutup Bahwasannya Urgensi dilakukan Dengan perjanjian peranikah ini Bagi WNI dan WNI Adalah membantu Untuk kedepannya Jika terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Misalkan perceraian Lalu dengan adanya Perjanjian kawin tersebut Maka jadi jelas Dan mudah Tanpa harus berkecimpung Dalam masalah Terutama Masalah gonogini Dan masalah lainnya Karena sudah ada Kesempatan yang jelas Dan juga Mempunyai kekuatan hukum Bagi pasangan campuran Yaitu WNI Dengan WNA Nah Perjanjian peranikah ini Tentang perkawinan ini Antara WNI dengan WNI Atau WNI dengan WNA Dapat dibuat Sebelum Atau sesudah Masa perkawinan Ya Bapak Ibu sekalian Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Saat ini kita buat Video ini di Hotel Alana Solo Kita bisa berjumpa lagi Besok di Cirebon Dengan materi Yang akan berbeda Yang akan saya sampaikan Kepada penikmat Youtube YLC Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih